Kota Jayapura kita saat ini termasuk level 4 penyebaran COVID-19 di tingkat nasional. Maka untuk memutus rantai itu dari Polri di lantas Polda Papua melakukan inisiasi untuk memecah arus lintas di kota yang mengalami kepadatan pada hari tertentu. Maka di kota kita hasil rapat dengan di lantas Polda akan diuji coba untuk ganjil-genap di kota Jayapura dimulai pada tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 di tiga titik. Yang pertama adalah di Jalan Ahmad Yani mulai dari Pertiga Perlempatan Bank Papua sampai dengan SIP. Kemudian yang kedua adalah di Entrop. Tepatnya Jalan Kelapa II Entrop mulai dari Pertiga Polsek Japsel sampai dengan ke Lampu Merah Angkatan Laut. Dan ketiga adalah dari Jandera Abepura. Kota Raja mulai dari depan berimob X-Yong Solo sampai kepada Lampu Merah Abepura. Nah ini diuji coba selama 6 jam. Pagi dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian sore jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Dan malam hari mulai jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Ini gunanya adalah untuk memecah arus lalu lintas yang ada di kota Jayapura pada jam-jam kemacetan. Di mana ini ganjil genap digunakan usus kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Dan roda 6 termasuk kontainer. Untuk itu tanggal ganjil harus pelat belakangnya ganjil. Tanggal genap nomor polisi belakangnya juga harus genap. Menyesuaikan dengan hari kalender. Nah ini nanti akan dibagi petugas kita dari Desperhubungan Kota Jayapura, Satpol PP Kota Jayapura, bersama dengan Poresta Jayapura dan juga Peloda Papua. Akan ditempatkan di tiga titik ini untuk memberikan sosialisasi sekaligus mengatur. Mana boleh lewat, mana tidak boleh lewat. Nah untuk itu kami minta kepada masyarakat tidak usah panik, tidak usah khawatir ini hanya Uagustus. Kita uji coba dulu. Apakah dengan cara ini untuk membantu mengurai kemacetan sekaligus juga mengurai terjadinya penumpukan manusia, penumpukan masyarakat yang berkerumun. Dengan harapan kalau ini kita lakukan membantu untuk mengutus rantai COVID di Kota Jayapura. Nah kemudian saya tambahkan bahwa semua pelat hitam perwarangan kendaraan itu wajib. Semua pelat kendaraan merah wajib, ikut. Kecuali pelat kuning bebas, traik angkutan umum bebas, tidak berpengaruh dengan ganjil genap. Nah juga ambulans, juga begitu. Termasuk emergensi, Yaten Lipori juga bisa tanpa ada penyekatan. Nah untuk itu ini penting untuk disampaikan kepada warga Kota Jayapura. Mari kita dukung di Agustus ini menjelampun 2021 yang akan datang. Atas penyiasamannya, saya ucapkan terima kasih. Wani Ambe.